Salam sejahtera Tanpa ada geliat yang jelas, tanpa ada geliat yang kuat untuk bertumbuh menjadi sempurna, mereka menjalani hidup ini Banyak orang Kristen merasa sudah puas dengan hidup kekristenan yang mereka jalani Tanpa ada geliat yang jelas dan kuat untuk bertumbuh menjadi sempurna Mengapa demikian? Karena mereka memiliki argumentasi sebagai alasan untuk membela keadaan mereka dan hidup kekristenan mereka Keadaan mereka yang berdosa atau keadaan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Ini masalahnya Biasanya argumentasi yang menjadi alasan mengapa mereka tidak berusaha untuk sempurna Selain anggapan mereka bahwa seseorang tidak dapat sempurna Jadi anggapan atau premisnya memang begitu Bahwa manusia tidak dapat sempurna Ada alasan yang lain saudara Yang biasanya dikemukakan Alasan itu antara lain Yang pertama pikiran mereka telah tertawan oleh konsep bahwa tidak ada manusia yang sempurna Itu sudah jadi premis di dalam jiwa mereka yang begitu kuat Bahwa manusia tidak dapat sempurna Yang kedua Bahwa manusia adalah makhluk dan yang penuh kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan Dengan pemikiran tersebut maka mereka bermental block Artinya sudah merasa tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tersebut Pikiran mereka telah terpasung oleh konsep atau filosofi tersebut Sehingga mereka ibarat prajurit yang sudah kalah perang sebelum maju berperang Memang tidak salah kalau ada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah Dalam kaitannya dengan perilakunya untuk menjadi sempurna Sangatlah benar manusia tidak akan pernah bisa menjadi sempurna Dengan kekuatannya sendiri Dosa telah mengunci manusia dalam ketidakberdayaan Untuk melakukan kehendak Allah Jadi manusia terkunci dalam keadaan tidak bisa sempurna Benar Seorang teolog menggambarkan keadaan manusia tersebut dengan kalimat non pose non pikari Kalimat ini artinya kecenderungan manusia adalah dosa semata-mata Ya tidak bisa dibantah saudara-saudara Tidak bisa dibantah kenyataan ini Saya juga setuju Ya tidak bisa dibantah Dalam pemahaman yang benar Mestinya dipahami bahwa manusia tidak mampu melakukan kendala dengan sempurna Manusianya dapat menjadi baik dan melakukan hukum secara terbatas Tetapi tidak mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Atau menjadi sempurna Ya Memang Tidak bisa dipungkiri Kenyataan ini Saya juga setuju Sudara Ya Kalau dikatakan manusia penuh kelemahan kurangan Iya Nah oleh karena keadaan manusia tersebut Maka Allah mengutus putra tunggalnya Untuk menanggulangi masalah tersebut Bagi manusia hal miris sempurna memang mustahil Tetapi tidak bagi Allah Dalam hal ini kasih karunia yang disediakan oleh Allah Bukan hanya terletak pada kayu salib yang menepus dosa manusia Tetapi juga kuasa Atau eksausia Yang diberikan kepada orang percaya untuk menjadi anak Allah Anak Allah dalam teks aslinya adalah teknon Yang memuat pengertian anak dalam arti keturunan Dimana seseorang mewarisi gen orang tuanya Oleh kasih karunia Allah Allah hendak mengimpartasikan Atau Tuhan hendak mengimpartasikan Sudara Spiritnya Gairahnya Kepada kita Kepada orang percaya Sehingga dapat mengenakan kodrat ilahi Atau manusia Yang percaya kepada Tuhan Yesus Bisa mengambil bagian Dalam kekudusan Allah Dengan kasih karunia tersebut Tuhan Yesus bisa mengatakan Bahwa kita harus sempurna seperti Bapak Di dalamnya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita Untuk sempurna Tuhan memberikan kemampuan kepada kita Orang percaya Untuk dapat mencapainya Untuk dapat mencapainya Tidak mungkin Tuhan memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan Sudara Tidak mungkin Orang tua tidak mungkin memberi perintah kepada anak Apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak Hanya orang tua gila yang berbuat begitu Memberi perintah yang anak tidak bisa lakukan Tidak mungkin itu ya Tuhan memberikan perintah kepada kita Melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan Alkitab jelas Menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk sempurna Tuhan jelas memerintahkan kita untuk sempurna Dan banyak ayat yang menulis ini Kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Melalui Alkitab Daripada konsep dan filosofi manusia di sekitar kita Jangan karena manusia di sekitar kita berkata Kita tidak mungkin sempurna Manusia penuh keleman kekurangan Lalu kita bermental block Dan menjadi skeptis Sudara Sudara ku sekalian Kita harus lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh firmannya Melalui Alkitab daripada konsep dan filosofi manusia di sekitar kita Mereka menyatakan bahwa manusia tidak mungkin sempurna Sebab mereka melihat bahwa tidak ada orang yang sempurna Dari pemandangan matanya Matanya sendiri maksudnya Padahal mereka tidak tahu Dengan sesungguhnya keadaan orang lain tersebut Kesempurnaan seseorang Hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh Allah Walau keadaan yang semakin sempurna Juga pasti dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya Hal yang lain Ini mental block namanya Terkunci dalam kemudian Terkunci dalam kemudian Mereka menyatakan hal itu karena bercermin pada keadaan Keadaan diri mereka sendiri Kita harus lebih percaya Alkitab daripada filosofi hidup manusia Ya Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya